Jadi sejarahnya seperti ini, akuran ini saya terima diwaris dari Kang Syakman, itu masih kerabat saya. Sebuah alhurantua yang ditulis tangan oleh Kiai Amir selaku keturunan Kiai Musa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tersimpan secara apik di Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kiai Musa dikenal sebagai pendiri pesantren Wanantara yang terletak di Desa Kuban, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tambahnya, Syaban merupakan keturunan Kiai Musa dan diketahui bahwa Kiai Musa merupakan murid Sheikh Abdul Muhi sebelum Sheikh Abdul Muhi berhalwat. Red menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Goa Safarwadi yang berada di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada akhir abad ke-17. Sambungnya, di pesantren Wanantara ada dua alhurantua tulis tangan yang dimiliki oleh Syaban, sehingga salah satunya diserahkan kepada Dian sedang satunya lagi masih tersimpan di sana. Jika diperkirakan, lengkap dia, alhurantua tulis tangan ini sudah berusia 1,5 abad lebih. Keterangan foto, sebuah alhurantua yang ditulis tangan oleh Kiai Amir selaku keturunan Kiai Musa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tersimpan secara apik di Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 800-1850an Yang membedakan pertama, satu dari bahan, dari bahan sampul ya, dari bahan sampul. Bahan sampul ini, saya perkirakan ini terbuat dari kulit ya, dari kulit dan juga dari bahan kertasnya. Kalau dilihat di raba, ini kertasnya kertas termasuk kertas daluang ya. Jadi memang ini termasuk salah satu kitab suci Al-Quran tua yang memang dibuat secara tulis tangan. Itu yang membedakan. Jadi, Kuran yang sekarang itu diterbitkan oleh Kementerian Agama itu rata-rata dibuat secara cetak. Dibuat berbanyak. Tapi, Kuran-Kuran zaman dulu itu dibuat secara handmade ya. Tulis tangan, karya tangan. Bicara Kang Saban pada saya pada waktu itu, perkiraan beliau ini, Kiai Amir ini, menulis kitab suci Al-Quran ini dari awal sampai dengan akhir, 30 juts itu kurang lebih sekitar satu tahun setengah. Itu menurut kejelasan beliau pada waktu itu. Prosesnya ya? Prosesnya. Dan untuk ketebalan Quran ini, itu 5 cm tebalnya. Panjangnya itu sekitar 30 cm. Dan lebarnya itu sekitar 20 cm. Tadi saya lihat di salah satu surat Yasin. Ada kesalahan, penulisan, dan sebagai bentuk adab ya. Jadi beliau itu tidak berani dicoret. Tapi hanya ditulis garis saja. Nah, ketahuan itu setelah saya membuat satu bandingan. Perbandingan dengan Quran yang memang dicetak secara zaman sekarang ya. Pada ayat itu, setelah saya bandingkan, ternyata oh ini. Yang salahnya itu hanya digarisbawahi. Kemudian beliau membuat repisi yang memang itu sesuai dengan Quran yang sekarang. Dari jarak, kemudian dari kerataan dalam penulisan. Kerenggangan ya. Bisa dilihat itu juga dari teks, tekstualnya ya. Serat tulisan tangan dari beliau. Kelihatan sekali. Perbedaan antara yang dicetak dengan yang memang ditulis tangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.